Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan latihan soal eksponen yaitu bisa di kelas 11 atau kelas 10 ya kelihatan SMA ataupun kelas 10 SMK Oke kita lihat seperti ini sesuai dengan request di Facebook ya seperti ini soalnya maka langkah pertama Oke langkah pertama yaitu kalau nanti berupa perkalian maka ini pangkatnya tinggal kalian jumlah sehingga nanti akan berubah menjadi A pangkat 3 ditambah 2 sehingga nanti akan berubah menjadi A pangkat 5 kemudian juga sama karena juga masih berupa perkalian maka dan ini bilan bakunya juga sama maka kalian jumlah min 5 pangkat 3 ditambah 2 berarti kan min 5 pangkat 5 ini bisa juga kalian sederhanakan menjadi min 5 itu kan pangkat ganjil akhirnya tetap min ya tapi kalau pangkatnya ini nanti genap berarti akan berubah menjadi positif ya kalau perkalian pangkatnya jumlah kalau nanti pangkatnya double sini maka bisa kalian kali jadi empat pangkat dua dikali tiga nah Oke itu baru kita lanjut berarti jawabannya berarti empat pangkat enam ya nilai soalnya pertama jenis soalnya kedua adalah perkalian seperti ini langkah pertama itu ada y ada dua daya juga makanya ini kita kuadratkan dulu sehingga kalau kita tulis y pangkat tiga dikali sekat dan titik ya itu dua y pangkat dua dikali kita kuadratkan dua pangkat dua berarti kan empat dikali y pangkat dua setelah itu baru kita kali kalau angka kita kali dengan angka kemudian kalau variabelnya baru kita jumlah pangkatnya sehingga jawabannya berarti dua kali empat ketemunya delapan dikali y pangkat pangkatnya kita jumlah tiga tambah dua tambah dua berarti delapan kali y pangkat dua tambah dua empat tambah tiga berarti pangkat tujuh maka udah ketemu nilainya berapa oke gitu kita lanjut dua tipe soalnya berarti pembagian seperti ini yaitu jika lima pangkat tiga dibagi lima tambah satu maka ini dipisahkan bawa ke atas pangkatnya tapi berubah menjadi negatif berarti singkat japan lima pangkat tiga kurangi satu sehingga nanti hasilnya berarti lima pangkat dua maka ketemu nilainya ini juga sama karena bilaan bakunya terdalam ini kan sama berarti tinggal kita pindah pangkatnya berarti min enam pangkat empat dikurangi dua berarti min enam pangkat dua maka udah selesai oke sekarang kita gabung dari soal yang atas tadi ada perkalian ada juga penjung pembagian maka otomatis tinggal kita lanjut aja yang kali kita jumlah yang bawah berarti kita kurangi berarti empat pangkat tujuh ditambah dua tiga enak jadi negatif berarti min tiga nah itu kita lanjut berarti empat pangkat tujuh tambah dua sembilan kurangi tiga berarti enam maka udah selesai nilainya berapa ini juga sama berarti tiga pangkat yang atas kita jumlah berarti empat tambah tiga empatnya naik berarti min empat berarti empat tambah tiga tujuh kurangi empat berarti tiga lagi dari tiga pangkat ketiga maka udah ketemu nilainya berapa Oke kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya nanti kita bahas juga terima kasih sudah memotong ya simulasi sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh